Intro Sahabat Taruna Di akhir masa jabatan wali kota bersama wakil wali kota Tebing Tinggi kunjungi Polres Tebing Tinggi Wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi Insinyur Haji Umar Zuneidi Hasibuan MM dan Insinyur Oki Doni Siregar MM mengadakan kunjungan ke kantor kepolisian Resort Tebing Tinggi Jalan Pahlawan No. 12, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kamis 19 Mei 2022 Kunjungan wali kota dan wakil wali kota ke kantor kepolisian Resort Tebing Tinggi tersebut disambut langsung oleh Kapolres Tebing Tinggi AKBP Muhammad Kuntowi Bisono SHSIK MSI beserta seluruh jajarannya Adapun kunjungan tersebut dalam rangka temu pisah sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi yang telah memimpin kota Tebing Tinggi selama 5 tahun setelah dilantik pada tanggal 22 Mei 2017 dan akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 22 Mei 2022 Acara temu pisah tersebut dilaksanakan dengan upacara yang dipimpin langsung wali kota Tebing Tinggi dengan cara sederhana yang digelar di halaman kantor Polres Tebing Tinggi bersinergi, berkolaborasi dalam mewujudkan keamanan dan keterdiban bagi masyarakat kota Tebing Tinggi tidak hanya itu saja bahkan dalam tugas-tugas sosial yang lainnya peran daripada Polres Tebing Tinggi cukup luar biasa dalam membantu pemerintah kota Tebing Tinggi hal ini bisa dibuktikan dalam hal penanganan COVID-19 maupun penanganan banjir-banjir ataupun penanganan kemacetan lalu lintas yang kita ketahui terakhir dalam operasi ketupat lebaran dan bisa kita buktikan bahwa kelancaran lalu lintas Tebing Tinggi cukup lancar dan tidak ada korban jiwa ini menunjukkan satu prestasi yang cukup luar biasa di dalam COVID-19 kita mengetahui bahwa target COVID-19 kita untuk dosis pertama sudah 100% lebih dosis kedua 90% dan kita sekarang sedang bekerja sama dengan Polres untuk mengejar target 30% Alhamdulillah dalam beberapa hari ke depan ini bisa dicapai semuanya itu kerja keras dari Polres yang mendukung tugas-tugas pemerintahan dan itu tidak bisa kita lupakan bagi masyarakat marilah kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan tertib dengan menjadi polisi di rumahnya masing-masing dan tentunya kita berharap masyarakat mendukung kegiatan-kegiatan kepolisian dan tidak menyerahkan sepenuhnya masalah keamanan lingkungan dan keamanan keluarganya hanya kepada polisi saja dan inilah yang ingin kita sampaikan Terima kasih Pak Umar Terima kasih Dari Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Kongli Saragi Tim Liputan Taruna Global News TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!